Rusia kembali memamerkan kehebatan rudal balistik antar pendua atau ICBM terbarunya, yakni RS-28 Sarbat. Senjata ini diklaim mampu menembus sistem antirudal yang ada atau yang akan datang. Hal tersebut diungkapkan Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, Jendral Sergei Karakaev. Ia mengatakan RS-28 Sarbat berhasil diuji coba untuk pertama kalinya pada April lalu. Kehadiran rudal canggih tersebut menggantikan rudal sebelumnya, yakni R36M2 Vuevoda, yang usianya sudah tua. Menurut Karakaev, rudal Sarbat jauh lebih unggul daripada Vuevoda. Dikutip dari Rasia Today, Sarbat diakini mampu membawa hingga 10 hulu ledak berat dengan kemampuan multiple re-entry. Dengan kemampuan ini, hulu ledak dapat mencapai target di atmosfer dengan kecepatan tinggi. Selain itu, rudal Sarbat juga memiliki energi yang super, sehingga memungkinkan penyebaran senjata lebih luas. Karakaev mengatakan rudal ini juga mampu menembak sasaran hingga Amerika Serikat. Pada bulan Agustus lalu, Kementerian Pertahanan Rusia sepakat untuk memproduksi rudal ini dalam jumlah yang dirahasiakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!